Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Otodidak Untuk teman-teman yang baru melihat channel ini Ini adalah channel yang berisi tentang STP Atau Smart TV Box Ada juga tentang game, tutorial PC Tips dan trik, review HP Dan juga tutorial 3D Dan tentu saja masih banyak video-video Tutorial yang tentu saja sangat Bermanfaat untuk teman-teman tonton Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum subscribe Tentunya silahkan untuk segera subscribe Dan jangan lupa untuk tekan loncengnya Supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi Kalau ada video baru dari channel IT Otodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini Saya akan memberikan tutorial Tentang Sursag VPN Untuk Sursag VPN ini Sangat direkomendasikan ya Ketika kita ingin berselancar Menggunakan VPN, maka Teman-teman bisa menggunakan Sursag VPN ini ya Karena kecepatannya cukup bagus Oke kita disini akan login Dengan akun Gretongan Tapi kita bisa mendapatkan Fasilitas premium ya teman-teman ya Nah untuk caranya Silahkan simak video ini ya teman-teman ya Oke untuk langkah pertama ya teman-teman ya Buka website temmail Temmail Atau email sementara Nah disini ya Oke kita buka Nah seperti ini ya Kita tunggu Sedang generate alamat email Jika teman-teman Sudah pernah memakai email ini Tinggal klik hapus saja Nanti dia akan otomatis berganti Ke email yang berikutnya Nah kalau sudah seperti ini Kita copy dulu ini alamat emailnya Nah kita taruh di notepad ya Oke Kemudian kita beli Surfshark Kita pura-pura beli ya teman-teman ya Oke Kalau sudah Masukkan alamat email yang tadi Sudah kita buat di temmail Ya disini Kemudian scroll ke bawah Klik select payment Nah kita pilih Cara pembayarannya Nah ini pura-pura aja ya teman-teman ya Klik other Kemudian pilih yang OVO Nah kalau sudah Complete purchase Nah Kita selesaikan pembayarannya Oke ditunggu Nah ya Kalau sudah Seperti ini Sekarang kita buka lagi Surfsharknya teman-teman Seperti itu Untuk tem email ini Jangan ditutup ya Kita masuk lagi ke surfshark Kemudian Klik pada Login teman-teman Ini ya Klik login Kemudian disini Karena kita Belum memiliki email Address dan password Maka gunakan trick ini Klik Forgot your password Atau Kita pura-pura lupa password teman-teman Nah Kalau sudah seperti ini Pastikan email yang Tadi teman-teman Nah yang ini ya Pastikan ke sini Nah ya Get the reset email Nah kita akan Mereset password teman-teman Oke Tunggu ya Disini nanti akan ada Pemberitahuan dari surfshark Di Mailbox kita Nah ini ya Kalau sudah Klik reset your password Oke Kemudian klik Change my password Oke Oke Nah Disini kita masuk ke halaman Surfshark Untuk diberikan kesempatan Membuat password yang baru Password yang baru Syaratnya ini ya Ada 8 karakter Hasat huruf besar Kemudian ada huruf kecil Ada nomor Ada Simbol yang ini Nah kita coba ya Misalnya Ini dibuka dulu Nah Yang penting Nah Kemudian Nah harus ada Itunya ya Nah terus Oke Nah Sudah complete semua ini Password requirement nya Sudah tercentang semua Nah Kemudian jangan lupa Ini di Sebelum Confirm password Ini di Copy dulu ke Notepad Nah seperti itu Ya Kemudian confirm password Oke Nah Kalau sudah seperti ini Tentunya teman-teman Karena baru pertama kali Masuk ke surfshark Anggap aja teman-teman Belum punya Software nya Maka untuk Mendownload software nya Atau mendownload surfshark nya Ini bisa Kita login dulu Nanti baru bisa download Nah Alamat email yang sudah Kita simpan Kita copy ke sini Kemudian password nya juga Yang tadi sudah kita Create di Itu ya Create password Baru Oke Kita login Kita lihat ya Apakah dia mau login Oke Nah Untuk download Ini saja ya Nah Di sini teman-teman Klik ini Nanti otomatis Dia download sendiri Nah ini saya sudah download Gampang seperti itu Habis itu baru install ya Next 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 Begitu Nanti langsung terinstall Kalau sudah seperti ini Teman-teman Anggap sudah download ya Nah Saya buka Subshark nya saya Saya kopikan email Yang sudah Terdaftar tadi Kita lihat Apakah dia bisa masuk ya Oke Nah password nya Ya seperti itu Login Welcome to your server Oke Let's go Nah Sekarang teman-teman Sudah bisa menggunakan Subshark ya Geretongan ini ya Dengan rasa premium Kalau tidak salah Ini berlaku Hanya 2 hari Nah Untuk 2 hari Jika Periodenya sudah berakhir Maka teman-teman Bikin lagi Langkahnya seperti tadi Ulang lagi Teman-mailnya ini Dihapus Nah kita hapus Coba lihat Nah dia memuat lagi Dengan email yang baru lagi Teman-teman Oke Nah seperti itu Dengan kotak Masuk yang kosong Ya Jalankan lagi Langkah-langkah yang Sudah saya sampaikan Dari awal tadi Nah maka Kita akan Bisa menggunakan Subshark lagi Seperti itu ya Gampang sekali Tidak ribet ya Oke teman-teman Itu saja ya Untuk video tutorial kita Kali ini Terima kasih sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa untuk klik like Share dan subscribe Serta tekan loncengnya Supaya teman-teman Dapatkan notifikasi Kalau ada video baru Dari channel AIT Autodidak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di next video Nah sudah connected teman-teman Oke Sampai jumpa di next video